Ditinggalkan banyak pemain penting, PSM Makassar tetap berhasil tampil baik di Liga 1. Kipra awal PSM Makassar di Liga 1 2024-2025 berjalan mulus, bagaimana tidak, tim berjulukan Juku Eja ini langsung meraih dua kemenangan beruntung di awal kompetisi yang membuat mereka saat ini berada di puncak klasemen sementara dengan raihan 6 poin di Liga 1 padahal cukup banyak pemain utama mereka yang hengkang ke tim lain di akhir kompetisi musim lalu. Sebut saja, empat pemain yang cukup penting bagi PSM Makassar meninggalkan tim jelang kompetisi musim ini, dua bersaudara, Yaakob dan Yance Sayuri, pindah ke Malut United, kemudian dua pemain asing terbaik mereka juga pamit, Kenzo Nambu dan Wiljan Pluim, namun performa PSM tidak kendor di awal kompetisi, dengan sejumlah wajah baru. Padahal pada pramusim kemarin, saat turun di ajang piala presiden, PSM Makassar jadi tim juru kunci, sehingga keberhasilan PSM Makassar pada dua awal Liga 1, jelas menjadi sorotan utama, kunci utama PSM Makassar besar tampil baik, tidak bukan dan lain berkat tangan dingin dari pelatih mereka, Bernardo Tavares. Bernardo Tavares, berhasil menyulap skuad seadanya PSM Makassar, tampil ganas di Liga 1, nama Nermin Haljita menjadi sorotan untuk saat ini, diplot sebagai pengganti Victor Mansarai yang gagal bersinar musim lalu, Nermin Haljita sudah mengemas tiga gol dalam dua laga awal di Liga 1, yang membuat dirinya berada dalam list top skor Liga 1. Dalam waktu dekat, PSM Makassar akan tampil di ASEAN Cup, menghadapi wakil dari Thailand, BG Patum United.